ini adalah desa Taliyo percamatan pande batu kabupaten yang menjadi salah satu lahan untuk kegiatan penanaman padi program pusat yang saat ini dibantu oleh BRG badan restorasi gambut karena lakasi ini juga adalah lakasi lahan gambut ini para petaninya ternyata kebanyakan adalah dari petani lama yang dulunya menggarap pada saat lahan sejata hektare lahan gambut yang dilakukan oleh zaman horde baru sehingga dimanfaatkan kembali untuk menggarap lahan ini Pak itu nanam pertama Pak ya iya nanam pertama gimana Pak kelihatannya bagus saja Pak ya wah kelihatannya bagus lah bagus tempatnya ya iya enggak ini enggak kan biasanya banjir gitu enggak disini kalau pasang banjir lah terus gimana kalau banjir gimana Pak ya tunggu surutnya tunggu surut itu enggak mati enggak kalau misalnya ditanam pada saat banjir itu kalau banjir ya agak takut sedikit lah gimana mengatasnya gimana kalau supaya enggak terganggu itu ya tunggu surutnya air itu harus lancar pembuangan air itu harus lancar ini lancar enggak kalau kira-kira ini lancar ya kalau itu dibuka sudah jalan oh ini langsung ke sana ya berarti ya langsung kering gitu ya ya kita sesuai dengan perintah dari 2 Presiden dan Ibu Menteri untuk mendukung program ketahanan pangan masyumal dan mencoba gambut-gambut tipis di sekitar Valiohulu ini yang tidak tergunakan terbang kalah jadilah tidak produktif yang kadang-kadang kalau musuh kemarau panjang itu bisa terlalu kering dan mudah terbakar itu kita coba revitalisasi dan aspirasi masyarakat memang banyak disini badi karena tadinya juga sebagian sawah tapi karena kurang beruntung kurang ada karena ekonomi riktennya kurang besar jadi banyak didiamkan terbengkalai memang ada 1-2 yang masih tapi tanamnya ya seadanya jadi banyak yang didiamkan berkas-nak berkar nah kita buat kesepakatan dengan pemilik lahan yang 76 kalau tidak salah lahan pemilik lahan 121 hektar disini untuk dikembalikan fungsinya menjadi padi kita minta UGM melakukan kajian dibantu oleh UPR dibantu oleh Kementerian Pertanian dibantu oleh Kementerian PUPR tata-tata akhirnya dan kemudian inilah percobaan lahan sudah disiapkan dalam 1 bulan terakhir 1 bulan 1 minggu dan sekarang mulai penanaman kita harap nanti akhir Januari-Fubuari bisa panen dengan hasil yang memuaskan agar petani semangat terus untuk menggunakan lahan ini jadi kolom sungguh marau tidak ada diduk lagi terbakar karena menjadi lahan produktif dengan tata air yang memang kita jaga bersama jadi tujuannya seperti itu Pak air gas ini sudah ditata tidak banjir lagi Pak gitu Pak? ya ini dibantu oleh kawan-kawan dari PUPR dan juga ada profesor dari ITB Pak Indarmo itu memang ahli tatlah air di lahan lahan rawa jadi BRG ini memang menjaga gambut jangan sampai terbakar intinya itu sehingga perlu badan restorasi gambut dan tanggung jawabnya beli ini sangat luas dan saya dari Dapil Kalimantan Tengah melihat gambut di Kalimantan Tengah sepuluh luas sehingga perlu dijaga kemudian karena menjaga jangan sampai terbakar beliau ini melihat ada lahan tidur milik masyarakat nah ini kalau nggak ditangani ini pasti potensi kebakaran lebih tinggi sehingga beliau kerahkan dengan menggunakan dana dari BNK untuk memberdayakan lahan-lahan tidur ini bersama masyarakat petani agar nantinya masyarakat petani juga ikut menjaga lahan-lahan gambut ini sehingga peran masyarakat ke depan akan lebih aktif di dalam menjaga gambut dari kebakaran di sisi lain petani juga mendapatkan hasil yang cukup lumayan nih ya Pak Kepal Berge ya dan kami dari Komisi 4 tentu akan memberikan dukungan ke depan kalau ini berhasil nanti kami akan memberikan dukungan jalan drainase yang dibuat untuk pengairan di lokasi ini cukup panjang dan ini lahan yang akan digiara untuk pertanian untuk pertanian terima kasih Terima kasih telah menonton!